Ini yang bukan, oke Bukan yang Aynil tadi yang takeover Hah, Aynil? Aynil takeover gimana? Bentar, bentar, bentar Guys, nanti ada yang bisa bantu Highline, enggak? Jadi, nanti tekan Pas Ini Mas Enwork mau masuk Di sini sih, apa yang masih Ini aja timernya Di cari Terus nanti di highlight Jadi, misalnya yang di highlight itu Si calonnya pas lagi ngomong Sama sih, ayam kenya Bila-bila ada yang bisa menghendal, enggak? Jadi, nanti yang timer itu Kita press ini aja, jadi presentasi Maksudnya Tapi, ini sih Si calon enggak bisa memperlihatkan Ini ya, berarti Powerpoint Mereka enggak bisa present Kalau kita mau presentasi Itu Ini kalau misalkan kayak gini, gengs Aku tuh bingung dari tadi Ci, tahu enggak, Ci? Ini kan gini ya Baliknya Itu apa itu? Enggak, ini Powerpoint Ini kan Jadi kan ceritanya Gini kan Ini di pick one nih Misalkan dua Aku tuh mau balik lagi ke awal Gimana caranya? Eh, enggak Ini Kembali ke sampingnya ya, toh? Gindo Iya, bukan Kan ini misalkan gini ya Aku kan ngelingin ini Empat Aku mau balik lagi ke yang kartu tadi Gimana cari? Coba yang Masa ke sebelah-sebelahnya Ini Langsung gini Masa enggak Masa enggak Baliknya ya Baliknya nanti manual ya Baliknya manual Harus itu Harus dikasih hyperlink tiap slide berarti Tapi udah keburu Enggak keburu Ini udah di gejah hyperlink Iya, maksudnya di tiap slide yang ini, toh Gini Gimana, gimana Ini udah Udah lagi Standby Halo Halo Eh Kero Udah ada yang masuk Udah ada Masih anwar tapi Aku enggak Enggak Invite you Oh my god Ini gimana Si Ini dulu aja ya Anak KPU dulu aja ya Gak Gitu Ya Gimana, gimana Gimana Ya ini udah di admit-admitin Ini udah di admit-admitin Tapi orang-orang lain belum Orang lain masih Masih di waiting room Enggak aku admit Cuman yang anak KPU dulu Gimana nih Ada 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 yang harus Aku lakuin lagi enggak Oke 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 Ya Nanti Nanti 19.30 aja pas 5 menit lagi kan Moderator udah mimpin Kok suaranya enggak ada ya Bentar Ini aku gini Tidak Dia mimpin Yang siapa Mas Kemal Yang buat Tidak Jadi Mas 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 Enggak Aku mau Karena aku aja Satu Masuk Masuk Tidak 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 Tarut Tidak Tidak Oke, waktu sudah menunjukkan 7.41 jadi akan segera saya mulai. Saya ucapkan halo, selamat datang semuanya. Selamat malam, Waknesia, dimanapun kalian berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara hearing visi-misi calon ketua PPI Wakeningan 2020. Tak kenal, makanya yuk ikutan hearing. Saya Wiladatu Sadiyah, sangat senang sekali berkesempatan membawakan acara sekaligus menjadi moderator pada agenda malam hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh Waknesia yang sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi dalam acara hearing kali ini. Nah, sebelum saya perkenal lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta, mohon di mute tapi tetap menyanyi di tempat. Terima kasih. 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 Jadi langsung saja mari kita mengenal lebih dekat profil dari kedua calon PPIW mendatang ini. Saya persilakan terlebih dahulu kepada calon nomor satu, Nafisah Mazaya Azahra untuk memperkenalkan diri dan sekaligus mempersiapkan visi misinya. Silahkan kepada calon nomor satu. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan nama aku Zahra, aku dari jurusan Kutek. Sebelum aku mulai ke visi-visi aku sendiri, aku mau cerita-cerita dulu. Jadi tuh, aku tuh dulu sering pindah-pindah tempat nih, jadi penggunaan bahasa Indonesia aku mungkin nggak terlalu sebagus teman-teman, jadi ya kita campur-campur dikit aja ya bahasanya. Katar belakang aku sendiri, aku pengen ikut PPI Waheningan karena aku percaya kalau misalnya aku bisa self-develop di PPI Waheningan sendiri. Jadi kayak aku percaya I can have my own self-development by joining PPI because I feel like I can develop in many areas, like collaborations, networking, communication, dan juga hal-hal lain. Dan aku mau ngebuat PPI ini tuh bisa buat self-development everyone juga. gitu, jadi kita di PPI Waheningan tuh we all like develop ourselves together as like a community. Jadi, dulu tuh aku sering pindah-pindah sekolah kan, dan I went from a school that was very, that was very, apa ya, kayak homo-homogenes gitu. Jadi kayak we all think in the same way, kayak gitu-kaya gitu. Dan aku pindah ke sekolah where people like datang dari different backgrounds, kayak gitu-kaya gitu. Dan kayak it gives me, it was my turning point, dimana aku realize kalau misalnya inklusivitas itu a very important thing. Dan kayak if we include everyone despite their different backgrounds, kayak kita bisa reach a certain goal together, dan including, like adding everyone together, they have their own values and everything, itu kayak bisa, bisa ngebantu kita untuk reach that goal, dan kayak banyak insight-insight yang dimasukin. So, dari cerita itu, aku bikin visi, yaitu aku ingin ngebuat PPI Waheningan sebagai wadah silaturahmi yang inklusif bagi semua warga Indonesia di Waheningan. To reach that goal, I made three different missions. Yang pertama itu, aku ingin meningkatkan kualitas silaturahmi antara anggota PPI Waheningan melalui aktivitas dan kegiatan yang inklusif bagi anggota dan masyarakat umum. Dari sini, I believe with all the activities that we have and all, everything that we do, kita bisa bentuk kayak everyone to self-develop ourselves, kayak yang tadi aku bilang, lewat communication skills di PPI itu, terus kolaborations, networking, itu kayak very-very important for the internal group juga. Terus, the second mission itu ada menjadikan PPI Waheningan sebagai wadah informasi dan sarana komunikasi bagi anggota dan masyarakat umum. So, as we know, that communication is key in an organization. Dan aku percaya kalau misalnya kita banyak ngomong, banyak bicara sama orang, a lot of information comes in, we can help a lot of people internally and externally, gitu. Untuk kayak mahasiswa-mahasiswa aktif di sini or any new students that are coming or leaving at the same time or even alumni. The third mission itu ada menjadikan PPI Waheningan sebagai ruang yang representatif untuk berekspresi dan mengembangkan minat bakat dan potensi anggota. So, I want to make PPI Waheningan sebagai tempat yang nyaman untuk kita semua to just share everything that we have in our minds dan no judgment community untuk kita sharing-sharing aja what we have, terus kayak respect each other. Dan aku pengen bikin itu kayak sebagai tempat nyaman, like a second home here. Jadi, home far away from home, kayak gitu. Jadi, kayak no matter where we go di sini, kita main sama siapa aja, kita kemana pun kita. Kayak gitu, in the end of the day, we have a home to come back to, which is PPI, where everyone is included, kayak gitu. Jadi, dari so far, ini dulu yang aku bisa bilang. So, kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk meminta. Kayak gitu. Terima kasih. Masih ada 30 menit, mau ditambahkan sesuatu? Nafisa? Oh, 30 detik ya. Ya, masih ada 30 detik, silakan boleh ditambahin. Oh, ya. Apa ya? Kalau misal memang cukup, nggak apa-apa. bisa dicukupkan saja. Lupa harus gitu dulu aja deh. Thank you. Nafisa Mazaya Az-Zahra. Namanya bagus sekali, seperti nama saya. Oke. Nah, teman-teman pasti sudah ada dong dari tadi yang di garis bawah ya, dari pemaparan calon nomor satu, visi-misi dari calon nomor satu. Nah, selanjutnya kita kenalan ke calon nomor dua. Nah, kalau tadi Mbak Mbak, sekarang kita kemas-mas. Silakan kepada Saudara David Marcio Purba sebagai calon nomor urut dua. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi-misinya. Tadi katanya boleh share screen ya, Mbak? Boleh, boleh. Tolong diizinkan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman PPI Waheningan dimanapun berada, baik di tempat masing-masing maupun yang sedang menyaksikan bersama kiri visi-misi calon ketua PPI Waheningan pada malam hari ini. Pertama-tama, saya ingin memohon maaf bahwa di kondisi seperti ini saya tidak bisa menyapa secara langsung maupun menyampaikan visi-misi saya secara langsung kepada teman-teman semua. Tapi, izinkan saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri saya secara singkat pada kesempatan kali ini. Nama saya David Marcio Purba. Saya mahasiswa Master Degree Environmental Science September 2020 kemarin. Mungkin sedikit perkenalan singkat. S1, saya dulu saya tempuh di Institut Teknologi Bandung jurusan Fisika Teknik. Sebelum ini, saya sudah sempat bekerja. Terakhir bekerja sebagai di PT FUK Indonesia. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah bergabung di beberapa organisasi baik di tingkat kampus ketika dulu saya berkuliah S1 maupun di tingkat nasional ketika saya bergabung menjadi anggota Komite Kerangkat Kualifikasi Nasional Indonesia di bawah Kementerian SDM. Secara singkat, visi saya sebagai ketua PPI Wageningen adalah PPI Wageningen sebagai perhimpunan pelajar yang harmonis dan kolaboratif dalam menjadi bagian dari solusi permasalahan masyarakat. Dalam mewujudkan visi ini saya memiliki empat buah misi. Yang pertama adalah menciptakan suasana harmonis dan partisipatif berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua adalah membangkitkan budaya kolaboratif baik dengan internal anggota PPI Wageningen, alumni, pihak kampus, maupun lembaga lain di luar PPI Wageningen. selanjutnya menginisiasi budaya solutif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini diperlukan karena bagaimanapun juga sebagai mahasiswa dari Indonesia kita merupakan bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang mana salah satu tujuan, salah satu arah dari pendidikan adalah untuk pengabdian ke masyarakat. Dan yang terakhir adalah mewadahi potensi-potensi anggota di PPI Wageningen sebagai wujud aktualisasi diri demi mencapai prestasi. Sedikit saya ingin menjelaskan kenapa saya di sini membawa hal untuk PPI Wageningen sebagai bagian dari solusi permasalahan di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari urgensi kita berorganisasi di mana sebagai suatu organisasi yang mewadahi banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang tentu ada hal besar yang bisa kita capai bersama. Mungkin jika kita hanya berorientasi pada pengembangan anggota ya mungkin hal itu bisa dicapai hanya dengan kita yang berkumpul secara informal saja. Ketika nanti ada kepentingan akademik belajar bersama menyalurkan minat dan bakat mungkin bermain sepak bola bersama itu itu hal-hal yang bisa dicapai tanpa kita tanpa adanya PPI Wageningen. Tapi dengan satu organisasi ini kita bisa bergerak ke arah yang lebih besar yaitu menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini tidak perlu dipandang untuk kita terjun langsung tapi ya ini perlu dipandang sebagai arah besar gambaran besar PPI Wageningen. Kurang lebih seperti itu dari saya terkait pengenalan visi-misi. Mesti ada satu menit? Ya. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan ketika sesi tanya-jawab saja. Oke. Terima kasih saudara David Marciho. Oke. Teman-teman tadi kan sudah perkenalan ya. Perkenalan siapa namanya, di mana rumahnya, belajar apa, visi-misinya apa, seperti itu. Pasti kan teman-teman juga penasaran nih kira-kira dari calon ini ada nggak sih program unggulan apa yang ingin dipropos dalam masa kepengurusan selanjutnya. Seperti itu. Nah, langsung saja karena saya aja ini sesek lihat waktunya ya. Nah, langsung saja kalau tadi yang saya persilahkan terlebih dahulu adalah calon nomor satu, silakan untuk calon nomor dua, saudara David Marciho, untuk menyampaikan program-program unggulannya ketika nanti menjadi ya, sebagai calon lah ya, sebagai calon Ketua PPI wakeningen di kepengurusan mendatang. Silakan, waktunya lima menit. Saya akan hitung setelah saudara berbicara. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya lanjutkan sedikit. Mungkin untuk program yang program besar yang menjadi, ini program yang bisa saya sampaikan di sini adalah program-program yang besar saja. Di luar dari ini mungkin ada tentu ada program-program yang akan dijalankan secara kontinu sepanjang kepengurusan. Namun yang pertama ingin saya sampaikan adalah saya mulai dengan konsep celengan ilmu di sini. Kembali, kembali ke visi saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan. kita semua di sini anggota PPI Wageningen merupakan ya tentu pelajar ya dari namanya juga kita adalah pelajar. Dan kebutuhan utama dari pelajar adalah kebutuhan akademis. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga di sini PPI dalam jika saya terpilih nanti dalam pengurusan saya, saya ingin mewadahi saya ingin mewadahi memberikan fasilitas untuk berbagi ilmu sesama anggota PPI Wageningen maupun dengan melibatkan pihak lain. Ilmu seperti apa yang ingin saya bagikan atau kita bersama bagikan nanti dengan sesama anggota adalah ilmu-ilmu pendukung kegiatan perkuliahan. Tentu meskipun kita memiliki banyak sumber daya katakanlah mahasiswa dokter, post-dokter mungkin juga ada mahasiswa master tingkat akhir yang sudah memahami berbagai macam materi perkuliahan. Namun yang ingin lebih saya tekankan di sini adalah sharing materi-materi pendukung perkuliahan. Contohnya penggunaan software-software tertentu yang paling sederhana saja mungkin saya mendapat aspirasi ini dari teman-teman PPI Wageningen juga angkatan 2019 dimana bahkan penggunaan software pembuatan reference di Microsoft Word yang akan sangat memudahkan kita dalam menyusun paper atau tesis pada nantinya itu akan sangat signifikan membantu kita dalam kegiatan perkuliahan. Hal-hal lain mungkin juga Microsoft Excel atau software-software pendukung lainnya mungkin pasti ada dari antara kita yang memahami itu dan itu nanti bisa dibagikan. Yang kedua secara internal kita sebagai orang Indonesia saya sering mendengar kita dikatakan sebagai bangsa yang ramah sehingga yang ingin saya tekankan dalam kekurusan saya nanti adalah tata nilai senyum dan sapa. Tata nilai ini mungkin terdengar remeh namun saya masih sering mendapatkan cerita bahwa ada orang yang melihat ada teman-teman kita sesama orang Indonesia yang melihat sepertinya tahu sama-tahu ini sesama orang Indonesia tapi kok tidak saling sapa apakah ya karena ragu atau apa yang ingin saya tekankan dan mungkin nanti akan dimulai secara internal dari pengurus saya sendiri dari ring terdekat saya adalah tidak perlu ragu tidak perlu bimbang untuk senyum dan menyapa orang siapapun terutama yang kita rasa kita indikasikan ini adalah sesama kita warga Indonesia tidak ada ruginya untuk menyapa seseorang menebarkan senyum dan itu nanti akan berdampak saya rasa itu akan berdampak sangat baik ke internal kita dan tentunya program dari PPI Waheningen yang sudah menjadi brand yang cukup besar saya rasa gebiar Indonesia kondisi seperti apa nanti teknis gebiar Indonesia ini mungkin belum bisa dibagikan sekarang karena kita diliputi ketidakpastian mengenai kondisi COVID ini tapi apapun nanti kondisinya saya berharap kegiatan gebiar Indonesia ini dapat tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan yang ada apakah ya sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan kegiatan-kegiatan berbasis online ya mungkin nanti kita bisa menyesuaikan tapi jika kondisinya sudah membaik ya tentu kita akan kembali ke acara gebiar Indonesia yang sudah menjadi brand cukup terkenal terutama di PPI Belanda dan terakhir yang mungkin ini juga minor tapi ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan PPI Waheningan sebagai organisasi adalah kegiatan penyempurnaan administrasi PPI Waheningan sebagai salah satu organisasi di Belanda yang mana nanti ini akan berdampak terhadap ya legalitas penyusunan rekening sehingga nanti sudah bisa atas nama PPI Waheningan di luar ini mungkin nanti akan ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa ditanyakan dari saya cukup terima kasih ya terima kasih eh mohon maaf saya yang kaget oke bentar ya oke selanjutnya silahkan kepada calon nomor satu saudara Nafisah Mazaya Azahra saya persilahkan untuk menyampaikan program unggulannya kalau ada mau ada presentasi powerpoint media apa boleh di ini oke bisa kelihatan kah ya oke jadi diambil dari visi-visi yang tadi aku udah present disini aku akan ngeluarin dua program unggulan yang yang aku akan kasih jadi yang pertama itu programnya berkabar ya nah program yang ini itu dia sifatnya informatif dan ini lebih fokus ke internal anggota-anggota jadi pertama ada program radio di dalam radionya ini sendiri itu kita akan ngebelah itu jadi different session gitu misalnya ada yang pertama itu ada tematik chat dimana every conversation atau every episode dalam radio itu ada timnya gitu salah satu yang kita udah bincangin itu program bincang Indonesia jadi itu kita kayak apa namanya involve active students misalnya ke akal kelas dan mereka kayak bisa bincang-bincang misalnya timnya exam week 101 kayak gitu jadi lebih kayak mempererat mempererat di conversation oh the relationship of misalnya kakak kelas dan adik kelas kayak gitu jadi kayak bisa ngobrol-ngobrol aja minta feedback atau atau yang kayak gitu kayak gitu bisa temanya bisa serius bisa atau enggak juga nah kalau benar-benar yang mau kita have fun aja kita kayak environmentnya jadi cair jadi jadi lebih very friendly we have a segment itu fun chat jadi itu benar-benar kita ya sebatas ngobrol-ngobrol aja misalnya nanti ada live radio nanti ada yang submit suatu topik nanti bincang-bincang disitu aja nah and all dan dari kedua conversation ini misalnya dari tadi tematik chat itu kan itu banyak useful information gitu misalnya kayak baru pindah nih harus bawa apa harus bawa kayak gini-kaya gini dan itu semua diambil dari perspektif student-student disini itu final goal-nya kita akan bikin sebagai informative book jadi itu seperti kumpulan compilations of all the conversations ditaruh di satu buku dan itu bisa jadi kayak history-nya PPI gitu itu nanti akan bisa di bisa di-publish ke the next PPI dan itu kayak jadi very informative kan misalnya ya ada cara untuk gini cara untuk kayak gitu dan the second one after radio itu ada ruang bercengkrama itu sebenarnya very simple sih lebih kayak lebih 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 gak berschedule kayak radio jadi itu di dalam satu platform kemarin so far kita masih mikirin untuk use discord baby tapi itu bisa di-develop lagi dari ide kayak gitu dan itu lebih santai kita bisa ngomong sama siapa aja jadi kalau misalnya ada orang yang gabut gitu tinggal masuk ke situ aja terus kayak bicara sama orang yang ada di situ nah the next one yang tadi dua tadi kan untuk internal kita mau bikin suatu untuk eksternal sedikit itu exchange top Indonesia jadi aku banyak dapat cerita kalau misalnya banyak teman-teman foreigner yang suka nanya tuh kayak oh kok tiba-tiba Indonesia ada ini ada news ini ada news ini dan mereka itu very curious about what is happening in our country nah kenapa enggak kalau misalnya kita buka suatu platform dimana one day kita bisa bawa all these issues we propose these issues dan kita bisa sharing thoughts aja exchange thoughts kayak mereka untuk dari perspektif orang foreigner kayak apa dari misalnya untuk dari kitanya sendiri itu kayak apa dan misalnya kayak the students here are Indonesian students itu misalnya ada fokus dari major apa dan dia juga bisa jadi a very useful source nah yang kedua program unggulannya itu Kumpuyu nah Kumpuyu ini sifatnya lebih activities jadi lebih lebih apa ya lebih lebih moving around jadi pertama itu kita punya program ruang memanjakan lidah lidah jadi disini itu kita kayak sharing sharing soal cooking atau misalnya kayak gitu kayak gitu dan itu bisa collab misalnya sama depot Indonesia kayak kalau kalian suka masak mereka bisa sharing untuk misalnya kita-kita yang gak bisa masak at all gitu misalnya mereka bikin kayak workshop atau semacam ya information kayak cooking class misalnya for exam kayak gitu kan we don't wanna waste so much time on cooking jadi kayak kenapa gak ambil yang simple atau kayak untuk orang-orang yang malas aja masak dan itu akan kita bisa bawa ke jalan waktunya selesai oke ya nanti bisa ya disambung lah di belakang kalau ada yang menanyakan juga oke saya belajar dari kekagetan saya sebelumnya jadi saya suaranya saya mute ya HP saya dikit-dikit aja sebentar oke kenalan sudah visi-misi sudah program unggulan sudah sekarang gantian saya yang akan memperkenalkan sesi-sesi apa saja yang akan kita lakukan pada malam hari ini nah boleh operator dipresentasikan sesi saya oke sambil menunggu operator mempresentasikan rules-nya jadi malam hari ini kita akan memiliki tiga sesi nah sesinya apa saja sesi pertama itu nanti ada G-Form Q&A G-Form Q&A kenapa G-Form Q&A karena beberapa waktu yang lalu KPU sudah menyebarkan link G-Form jadi untuk teman-teman semuanya itu boleh bertanya apa saja di situ dan sudah kami tampung seperti itu nah nanti pertanyaan G-Form Q&A ini berasal dari file tersebut nah kemudian yang selanjutnya itu ada live Q&A jadi disini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya secara langsung kepada calon-calon ketua PPIW kita nah selanjutnya di sesi yang terakhir nanti ada debat calon sebenarnya bukan debat juga sih seperti tanggapan calon yang satu dengan yang lain terkait dengan visi misi dan juga program kerja yang telah dipaparkan tadi boleh dibesarkan operator wow saya baca chat ini saya serasa dosen terima kasih yang sudah nge-fans sama saya ya oke saya bacakan untuk yang kurang besar ya sepertinya bunda oke untuk G-Form Q&A yang pertama itu moderator akan menampilkan slide berupa nomor 1 sampai 8 jadi nanti masing-masing dari calon silahkan memilih dari 1 sampai 8 itu mana yang mau diambil tapi bergantian ya one after another kemudian setelah soal dibacakan calon dipersilakan menjawab pertanyaan selama 2 menit nah jika waktu masih tersedia dan calon telah selesai menjawab ya seperti yang saya lakukan tadi akan saya tawarkan lagi masih mau menambahin nggak kalau nggak mau ya ya sudah saya selesaikan gitu kan kalau misal waktunya habis ya seperti yang tadi saya lakukan juga akan saya potong seperti itu next untuk live Q&A nah kepada teman-teman PPIW yang hadir malam hari ini boleh menggunakan fitur raise hand nanti bagi 3 penanya yang beruntung akan saya ambil pertanyaannya akan saya tunjuk untuk bertanya secara langsung gitu dan silahkan menyampaikan pertanyaannya ini mau ditujukan kepada calon nomor urut berapa seperti itu nah waktu untuk menyampaikan pertanyaannya ini karena saya sendiri saya sampaikan tadi saya sesek melihat waktunya ya waktunya hanya 1 menit tolong jadi maksimalkan 1 menit untuk mengajukan pertanyaan kemudian pertanyaan bisa diajukan kepada kedua calon dan yang terakhir adalah masing-masing calon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari penanya oke move to the last session ada debat calon ini mohon maaf ya semoga teman-teman mengerti maksud yang menulis calon penanya diberikan waktu 1 menit untuk menanggapi visi-misi atau program kerja dari calon yang lain jadi dari yang sudah dipaparkan tadi boleh ditanggapi seperti itu dan waktu untuk menanggapinya 1 menit kemudian calon yang ditanyai nanti memberikan jawaban dalam waktu 2 menit nah kita masih memberikan lagi 1 kali feedback bagi calon penanya selama 1 menit untuk memberikan feedback dan yang terakhir nanti calon yang menjawab juga akan menanggapi lagi dalam waktu 1 menit nah ini nanti gantian jadi misal calon nomor urus 1 dulu yang jadi penanya calon nomor 2 jadi penjawab dan sesi selanjutnya bukan sesi selanjutnya maksudnya nanti bisa calon keduanya yang jadi penanya calon pertama yang jadi penjawab seperti itu ya oke langsung saja selanjutnya mari kita masuk ke sesi Q&A saya minta slide show-nya langsung di slide show mbak ya tolong nanti soalnya kalau enggak dalam slide show kelihatan pertanyaannya ya sambil kita menunggu slide show-nya dibuka saya berikan waktu untuk apa kalau bahasanya dalam perkuliahan ya istirahat break sebentar 30 detik lah ya sambil menunggu boleh sambil ngopi dulu minum dulu peregangan dulu juga boleh wow ini ternyata pada nobar ya makanya saya tadi kok cuma 50 gitu ternyata ada yang nobar gitu iya wow banyak sekali iya kalau yang nobar boleh namanya dicantumkan seperti ini ya teman-teman sekalian oh ya dari KPU nanti juga akan memberikan form daftar hadir ya biar KPU ini kelihatan gitu loh kalau ada acara ada yang datang seperti itu jadi nanti akan kita sebar tetap ya presensi itu oke saya sangat suka dengan slide ini jadi mari langsung saja kita di sesi G-Form Q&A oke tadi yang pertama adalah calon nomor 1 oke sekarang saya berikan kesempatan dulu kepada calon nomor urut pertama silahkan calon nomor urut pertama mau memilih berapa nomor berapa nih dari 1 sampai 8 nomor 7 oke nomor 7 silahkan diklik operator akan saya bacakan pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan jika kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota PPI Wageningen oke itu pertanyaannya 2 menit waktunya untuk menjawab akan saya mulai sesudah kata pertama ya saya mulai oke jadi as we know ini kan community ya jadi kayak pasti akan ada negative feedback atau apa-apapun fungsi aku di sini pasti akan selalu get that feedback dan itu kan kita bisa discuss lagi ya kayak kita bisa adjust lagi untuk kayak mereka maunya apa kayak kita it's a community that we can you know ya discuss kayak gitu jadi technically kalau gitu tuh apa ya kita bisa secara struktur tuh bisa diselesaikan itu misalnya rapat sama anggota sesuai ADRTK gitu jadi ya it's something we can discuss it's not a big problem kok oke masih ada satu menit mau menjawab lagi apa cukup cukup oke terima kasih jadi menurut calon kandidat nomor satu kebijakan itu adalah hal yang bisa kok didiskusikan dibicarakan baik-baik seperti itu oke balik lagi ke slide kotak-kotak tadi operator oke gak kelihatan kan ya itu terlalu kecil saya yakin tidak ada yang bisa contekan oke saya berikan kesempatan kepada calon urut nomor calon urut calon nomor urut satu mohon maaf dua sorry dua tadi nomor tujuh sudah dipilih ya silahkan memilih satu dua tiga empat lima enam atau delapan ya terima kasih karena saya nomor urut dua saya pilih nomor satu oke siap nomor satu silahkan diklik apa rencana konkret Anda untuk mengakomodir PPIW di kala pandemi di saat semua kegiatan kebanyakan melalui daring oke ya dua menit dimulai dari sekarang ya terima kasih ini pertanyaannya bagus sekali nih kondisi seperti sekarang ya ini kurang lebih apa yang kami rasakan terutama kami yang datang di September kami datang itu ketika kondisi sedang ya kondisi pandemi seperti ini namun ya bagaimanapun juga ya kami tetap butuh lah yang namanya sosialisasi manusia sebagai makhluk sosial itu kegiatan-kegiatan sosialisasi itu kan diperlukannya hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan saya rasa masing-masing dari angkatan mungkin ya September 2019 kami sendiri juga dari September 2020 pernah melakukan kegiatan kumpul-kumpul bersama melalui platform-platform online dan yang kita rasakan ya sebenarnya ya tentu tidak ideal tapi value yang value kebersamaan yang ingin didapatkan dari kegiatan itu tetap terlaksana jadi yang bisa saya jawab ya terutama adalah memanfaatkan platform-platform online dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada di sini ya terutama ya batasan maksimal di satu rumah atau di satu lokasi itu harus jadi mungkin nanti sudah sama-sama lah pernah merasakan di sini ya dan tentunya untuk mengakomodir anggota-anggota ini tentu menjawab kebutuhannya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya di program saya itu juga ada sharing ilmu itu juga tentu bisa dilakukan dengan platform online untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan anggota PPIW jadi ya intinya memanfaatkan segala platform yang ada dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang ada yang ditetapkan dari otoritas setempat terima kasih oke terima kasih calon nomor urut 2 jadi nobar masih boleh ya ini sepertinya jadi aman buat yang nobar-nobar kaum-kaum ya itulah oke selanjutnya balik lagi ke calon nomor urut 1 1 sama 7 sudah dipilih silahkan memilih di nomor yang tersedia oke pertanyaannya saya bacakan apa kelemahan dari kepengurusan PPIW tahun ini yang akan Anda jadikan pelajaran di kepengurusan selanjutnya oke saudara Nafisah Azhara 2 menitnya saya mulai dari sekarang oke kayaknya it seems very judging tapi aku nggak mau judging ya kalau misalnya dari lihat kalau dilihat program-programnya itu mungkin nggak corona proof kayak gitu jadi pasti ada yang ngehold back dari mengerjain semua program-program yang ada tapi kan it's something that was out of control out of control maksudnya beyond di PPI's control itu kayak natural disaster jadi maksudnya itu bukan kelemahan yang besar juga kayak gitu jadi with that we can PPI yang sekarang bisa bikin program-program yang corona proof like the one I propose kayak gitu jadi ya therefore we can still do things ngelewati program-program yang tadi dipropos dan jadinya itu jadi hal pelajaran yang important for me untuk before I actually propose kayak gitu jadi dari situ punya program corona proof yang kita bisa terus bareng-bareng as a community oke cukup Zara oke thank you Zara saya tuh berharap ada program-program yang ada proof-proofnya yang lain gitu loh apa proof kayak gitu kan resid proof kok resid proof sih gak lucu oke next calon nomor urut 2 silahkan dipilih dari nomor yang tersedia 1, 3, 7 sudah tidak available saya pilih nomor 6 6 oke silahkan di klik saya bacakan pertanyaannya menurut Anda model kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh anggota PPI Wageni oke 2 menit dimulai dari sekarang ya seperti yang kita tahu di di Wageni ini sendiri ya mungkin sekarang kita sudah lebih ini ya karena lebih spesifik di kampus WUR ini sendiri mahasiswa itu tersebar mulai dari tingkat bachelor master sampai ke PhD sehingga salah satu model kepemimpinan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota PPI Wageni yang mulai dari bachelor sampai bahkan sampai post-doktor nanti itu adalah yang mampu merangkul semuanya tidak hanya ke basisnya sesama tingkat tingkat pendidikan sesama master sesama bachelor atau sesama dokter tapi yang bisa benar-benar mencari tahu apa kebutuhan dari teman-teman bachelor dari teman-teman master bahkan bahkan dari teman-teman kita juga dari dokter dan post-dokter sehingga model pemimpin yang mampu disenangi oleh seluruh orang ini dan dipandang oleh semuanya itu dibutuhkan oleh organisasi ini kurang lebih itu hal utama yang saya rasa dibutuhkan oleh pemimpin PPI wakilinan selanjutnya terima kasih oke terima kasih saudara David Marcio jadi pemimpin yang menyenangkan oke lagi ya Zara siap-siap sebentar kita bukakan slide-nya lagi 1 7 3 6 sudah tidak available oke silahkan dipilih yang tersisa nomor 2 2 oke pertanyaannya saya bacakan mana yang lebih penting cepat tapi sendiri atau lambat tapi bersama-sama oke 2 menit dimulai dari sekarang kayaknya kita semua tahu MC untuk jawaban ini lambat tapi bersama-sama maksudnya ya no one left behind we're a community we are here together as a team kalau misalnya mau sendiri you shouldn't be in a team kayak gitu jadi kita disini sebagai community harus bareng-bareng terus mau ada yang lambat mau ada yang cepat we have to adjust each other's face so we can reach that certain goal that we would like to reach kayak gitu so first kayak tadi aku lebih kata aku lebih penting lambat tapi bersama-sama because dengan bersama-sama juga we also get insight from different views we include everyone dan itu bisa jadi ada masukan yang lebih banyak untuk misalnya kita mungkin lebih cepat untuk reach that certain goal daripada kita sendiri kayak gitu lebih ada insight-nya lebih banyak together at the same time so yes oke thank you Zara oke silahkan operator oke tinggal nomor berapa nih yang tersedia 4 5 sama 8 ini pertanyaan terakhir untuk Q&A G-Form ya teman-teman karena mungkin saya rasa akan lebih menyenangkan dan lebih menantang kalau langsung live ya oke silahkan karena Zara sudah memilih 2 dan 3 saya pilih 4 oke nomor 4 silahkan dibuka nomor 4 dalam hal media media komunikasi dan publikasi manakah yang menurut Anda menjadi market andalan calon mahasiswa mahasiswa aktif atau alumni oke 2 menitnya dimulai dari sekarang yaudah lalu 2 detik ya tentu media komunikasi yang dimiliki oleh PPI Wageningan itu memiliki pasarnya masing-masing karena kita tidak bisa mengeneralisir konten yang ada di sini itu spesifik untuk mahasiswa yang aktif calon mahasiswa atau alumni di satu sisi kita perlu memberikan informasi untuk calon mahasiswa tentang apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perkuliahan di Wageningan ini ya baik persiapan-persiapan administratif ya pendaftaran asuransi dan lain-lain itu mungkin perlu disampaikan menggunakan media komunikasi yang dipunya oleh PPI Wageningan dan untuk mahasiswa aktif sendiri banyak hal yang juga perlu disampaikan melalui media komunikasi yang kita punya contohnya ya kalau ada opsi-opsi diskon di supermarket tertentu tentang pilihan bagaimana melakukan kegiatan internship bagaimana pelaksanaan tesis itu tentu perlu disampaikan juga untuk kesesama anggota mahasiswa aktif menggunakan media komunikasi dan tentu untuk alumni juga untuk kita tetap bisa menjaga komunikasi yang aktif dengan alumni yang sarana yang terbaik ya menggunakan komunikasi jadi menurut saya penggunaan media komunikasi PPI Wageningan ini tidak bisa secara kita batasi untuk calon mahasiswa mahasiswa aktif atau alumni ya karena konten-konten yang ada di dalamnya ini memiliki sasarannya masing-masing kurang lebih seperti itu jawaban saya terima kasih oke terima kasih saudara David Marcio oke langsung saja kita menuju ke sesi Q&A yang selanjutnya teman-teman host nanti bisa bantu saya untuk ini ya menunjuk siapa yang raise hand oke saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand ya oke boleh menggunakan fitur raise hand ya teman-teman kalau kayak gini 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 ya kalau saya melihat saudara-saudara sekalian raise hand kalau saya tidak melihat oke ada satu yang raise hand gak ada yang lain nih yaudah satu dulu tidak apa-apa silahkan saudara mas kukuh dipersilakan terima kasih MC tercinta tadi menarik ya apa namanya presentasinya saya benar-benar melihat dua sisi yang kontras antara mas David sama Zahra dan kalau saya lihat kan program unggulan dari Zahra tadi kalau bagi saya terkesan sangat menyenangkan sementara kalau di Mas David terkesan sangat serius atau sangat esensial lebih tepatnya nah sementara dua hal ini tuh sebenarnya dua hal yang apa ya saling apa namanya dua mata koin gitu lah ya kadang itu yang esensial itu tidak menyenangkan kadang yang menyenangkan itu kurang esensial seperti itu nah pertanyaannya adalah gimana sebenarnya kalaupun salah satu kalian nanti akan terpilih dan salah satunya tidak gimana Zahra melengkapi perannya Mas David ketika Mas David kepilih dan gimana Mas David melengkapi perannya Zahra ketika Zahra kepilih dengan program-program yang disampaikan tadi terima kasih saya di mute ternyata oke silahkan dijawab terlebih dahulu pertanyaannya ternyata saya mendapat info tadi Mbak Anggita itu juga angkat tangan ya nanti setelah ini Mbak Anggita tenang Mbak Anggita and friends I mean oke silahkan karena tadi calon nomor urut satu duluan sekarang calon nomor urut dua saya persilahkan waktunya dua menit dimulai dari sekarang ya terima kasih atas pertanyaannya Mas Kukuh ya itu benar ya mungkin yang saya saya juga menangkap seperti itu tapi yang saya yang bisa saya pastikan yang saya pastikan adalah ya kita disini semua anggota PPI Waheningan ini merupakan sumber daya yang tidak terbatas gitu ya jadi untuk bisa saling melengkapi jadi ketika tadi misalnya dirasa oleh tidak dipersepsikan bahwa program saya itu terkesan kaku ya atau kakulah seperti itu ya kurang kurang dapat hal funnya gitu ya mungkin ya kita saya akan ya mungkin turut merangkul Zahra untuk memberikan masukan-masukan atau mungkin nanti turut serta di program-program jika saya nanti terpilih sebagai ketua tidak terbatas dengan calon nomor urut satu Zahra tapi juga dengan semua anggota PPI Waheningan saya tentu akan merangkul lah bagaimana pandangan anggota PPI Waheningan tentang kegiatan-kegiatan PPI Waheningan yang menyenangkan karena jujur saya saya juga kesulitan untuk memformulasikan bagaimana saya bisa membuat kegiatan yang dianggap menyenangkan jadi pasti saya akan melibatkan semua pihak dalam merumuskan kegiatan-kegiatan ini mungkin itu dari saya terima kasih Bu Moderator oke terima kasih Saudara David silahkan untuk calon urut nomor satu Nafisah Maya Azhara Mazaya Azhara untuk menjawab pertanyaan tersebut dua menit saya mulai dari sekarang jadi aku juga nangkep kalau misalnya itu benar-benar important juga untuk punya satu bagian yang lebih serius daripada Fan-Fan terus kayaknya kalau misalnya aku jadi ketuanya aku akan open-minded untuk ngambil semua insight-insight juga akan aku akan aku include juga ke David di tim aku jadi semua insight yang ke David punya itu aku bisa bisa kita kita combine juga you know because it's a community juga semua insight aku ambil nanti jadi dari anggota-anggotanya juga kayak gitu so everyone is included with that idea of inclusivity dan itu untuk teknis sendirinya pasti itu akan dibahas lagi nanti lebih lanjut kayak gitu jadi I will be very-very open untuk hal-hal itu jadi ya kayak gitu oke cukup Zara ya oke terima kasih semoga pemaparan tadi cukup menjawab dan meyakinkan ya untuk teman-teman dalam memilih nanti oke ini saya sudah didemo sama rombongan Anggita Yudiyakindui silahkan ini apakah yang mau bertanya keempat-empatnya apa satu-satu aja ya biar yang lain juga nanya ya oke silahkan siapa juru bicaranya silahkan halo hai jadi ya bakal ada dua pertanyaan dari aku dan Yudiyak oke dari aku tadi kan David programnya ada tentang program Tata Kerama nah itu langkah konkret pelaksanaan program Tata Kerama itu kayak gimana ya mau nanya langkah konkretnya aja sih oke pertanyaan kedua buat Zara kami nge-highlight tentang ruang bercengkrama jadi sharing aja sedikit tahun di angkatan kami itu ada program Duduk Dengar cuman mungkin gak terlalu efektif karena mungkin teman-teman kurang mau apa ya kurang mau untuk cerita hal-hal pribadi kepada orang yang belum terlalu dikenal gitu jadi kalau misalnya di Zara untuk mengeksekusi si ruang bercengkrama ini gimana sih supaya orang-orang itu mau untuk bisa sharing tentang dirinya kepada pengurus PPI begitu terima kasih rombongan pertanyaannya oke langsung saja kepada Zara untuk saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Yudi dua menit dimulai dari sekarang perlu saya ulangi pertanyaannya oke dua menit dimulai dari sekarang oke thank you Kak Yudi for the questions jadi tadi tentang yang ruang bercengkrama itu kan firstly itu emang kita bawa untuk ending goal-nya lebih santai aja we're not forcing anyone to talk about their personal life we're just here to bring the the program untuk lebih ngeangkatin engagement itu dulu itu gak harus seserius itu kayaknya we know our limits on who we should share our things with ini lebih ngobrol-ngobrol santai aja dulu misalnya kalau misalnya ada orang yang suka kopi kayak gitu kayak gitu kan itu bisa increase the engagement dulu kan as a as a community internalnya itu kita kuatin lewat situ dulu kayak gitu itu bukan kayak tempat-tempat curhat psikologis kind of thing no lebih yang santai-santai banget aja perkenalan sama orang-orang yang lain find who find common 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 things yang kita suka aja kayak gitu inside of that serious thing jadi kalau misalnya engagement itu udah kuat kan we can take another step ahead untuk kita mulai take things seriously kayak gitu dan kayak ya reach that and goal that we want oke cukup oke silahkan kepada saudara David untuk menjawab pertanyaan dari Anggita tidak perlu saya pulang ya Dominic dimulai dari sekarang ya terima kasih pertanyaannya Mbak Anggita dan rombongannya sebenarnya tadi yang saya sampaikan salam dan siapa itu tidak tidak sebuah tidak seperti sebuah program yang nyata tapi mungkin saya menyebutnya itu sebagai sebuah tata nilai tertentu yang ingin saya terapkan mungkin ya itu mungkin terkesan sulit sehingga untuk dilaksanakan sebagai suatu program sehingga saya akan memulai dengan nanti kepengurusan saya yang ingin saya tekankan terhadap pengurus-pengurus saya adalah untuk memulai terlebih dahulu untuk menyapa dan memberikan senyum kepada siapapun yang kita temui terutama yang terindikasi saja orang Indonesia tidak ada ruginya untuk menyapa tidak jadi turun pangkat atau derajat kita dengan kita mau menyapa duluan dan nanti harapan saya dari lingkaran terdekat saya dari ring satu pengurus saya hal itu bisa ditularkan dengan anggota-anggota divisinya dan saya percaya bahwa perbuatan-perbuatan semacam ini akan menjadi ya riak-riak kecil ini akan menjadi gelombang yang lebih besar sehingga nanti orang-orang yang disapa orang-orang yang mendapatkan senyuman kemudian akan menjadi akan menyebarkan itu ke ya akan menyebar seperti virus corona inilah ya saya harap menyebar lebih cepat dibanding corona ini jadi intinya itu ini merupakan tata nilai yang nanti akan saya mulai dari kepengurusan saya ke anggota dan harapannya nanti ke semuanya kurang lebih seperti itu terima kasih oke terima kasih calon nomor urut dua oke selanjutnya tadi oh iya saya langsung melihat ada lambayan tangan silahkan Sekar dan Hilmi ini undangan tah yuk silahkan kak halo selamat malam semuanya aku Sekar Ningati aku Hilmi kami Sekar dan Hilmi oke aku senang banget malam ini bisa dengerin sahabat-sahabat aku ada David ada Zara memaparkan visi dan misinya untuk kelangsungan PPIW aku mau nanya untuk kedua kandidat untuk David dari yang aku tangkap visi misinya David itu lebih ke eksternal karena tadi ada solusi bagi sekitar dan Zara itu lebih ke internal aku ingin tahu pertimbangan kalian untuk fokus di hal-hal tersebut itu apa aja ya thank you good luck oke jujur saya tidak mau mengulang pertanyaannya karena tadi sempat ada miss sedikit jadi hopefully teman-teman yang ditanyain tadi sudah mengerti ya silahkan untuk saudara David untuk memaparkan jawabannya dua menit dari sekarang ya terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Sekar dan Mas Hilmi mungkin jika misi saya terutama di persepsikan ini lebih fokus ke eksternal mungkin nanti saya perlu bekerja lebih lagi untuk mensosialisasikan ini tapi pada dasarnya visi saya ini tidak hanya berfokus pada eksternal tapi juga di internal dimana pada misi saya yang pertama yang menjadi yang ini yang merupakan target saya yang paling utama dalam kepengurusan ini adalah menciptakan suasana harmonis dan partisipatif berdasarkan asas kekeluargaan secara umum visi saya nomor satu ini ingin diterapkan ke internal PPI Waheningan meskipun definisi harmonis tadi itu tidak hanya dengan kita sesama anggota tapi juga keluar tapi poin utama banyak kejaran-kejaran utama dari visi saya nomor satu ini adalah terkait terciptanya suasana kekeluargaan di lingkungan PPI Waheningan ini sehingga jika nanti tentu saya akan berusaha lagi bagaimana tentu target saya ingin menyeimbangkan antara internal dan eksternal karena bagaimanapun poin kedua selain harmonis yang saya ingin capai di pepengurusan saya adalah kolaboratif dan kolaboratif ini sebenarnya juga tidak hanya dengan pihak eksternal tapi juga secara internal sesama anggota PPI Waheningan untuk bisa berkolaborasi lagi lebih jadi jika dipersepsikan seperti itu mungkin nanti saya akan berjalan-berlanjut tapi pada dasarnya saya ingin mencari keseimbangan antara kinerja secara internal kekeluarga yang tercipta maupun kolaborasi dengan pihak eksternal terima kasih moderator oke terima kasih waktunya lumayan pas oke silahkan untuk calon nomor urut satu menjawab pertanyaan dari saudara Sakar dua menit dimulai dari Sakarang Kak Sakar Kak Yumi thank you question ya jadi tadi aku itu fokusnya lebih ke internal karena I believe kalau misalnya within the within the system itu kuat banget itu kita mau kemana aja itu gampang gitu jadi kalau misalnya komunikasi kita gampang kolaboratif kita gampang kemistrinya itu ada kita mau ada mau ada apa ya mau ada program sekecil atau sebesar apapun itu itu akan jalan aja terus kayak jadi I really want to focus untuk the students in PPI Waheningan itu lebih 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 engage sama each other terus kalau misalnya hal itu udah kuat bisa kita bisa kita bisa take another step untuk untuk ngejalanin suatu hal yang besar kayak misalnya Gebiar Indonesia itu kan acara yang sangat besar kalau misalnya communication collaboration dari engagement dari anggota-anggota PPI-nya belum kuat itu akan it has a bigger chance untuk itu lebih lebih apa ya lebih sedikit kayak gak lancar aja gitu pasti kalau misalnya communication between anggota itu kuat vibe-nya kan pasti akan beda kan karena semuanya engage semuanya mau ngerjain hal-hal ini kayak gitu jadi kayak ada motivasi dalam diri anggota-anggota ini tuh untuk kayak oke I'm here to do this and we will reach this goal together kayak gitu jadi that's why I really focus on the internal instead of the external karena ini in the end of the day penghimpunan kita-kita juga dan it's up to us whether we want to focus on ourselves baru kita promote hal-hal lain ke orang-orang foreigner yang ada kayak gitu oke terima kasih Zara oke tadi ternyata teman-teman saya di belakang layar notice Kak Suya Kak Suya masih ada di tempat Kak Kak Suya oke kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ke yang bertanya eh yang melambaikan tangan juga tadi ada saudara bagus silahkan saudara bagus hai halo David halo Zaka kaleng penal bagus sekali tadi presentasinya niatnya juga ingin membawa PPI dan juga menjadi ketua gitu ya tapi yang saya ingin tanya mungkin lebih fundamental gitu ya apa sih sebenarnya motivasi teman-teman ini maju gitu kayak itu tuh penting menurut saya dan kenapa kenapa baru sekarang gitu kenapa enggak pas waktu pertama kali dibuka untuk calon ketua teman-teman itu daftar kenapa baru sekarang itu satu kedua ketepannya kita nih masa kita nih akan melalui organisasi di pandemi dan itu akan jauh berbeda kulturnya dengan mungkin tahun-tahun lalu apa sih yang kalian bayangkan mungkin dua satu tiga bulan ke depan dan kultur seperti apa yang teman-teman ini bawa gitu ya untuk kondisi kemahasiswaan yang online seperti sekarang jadi dua pertanyaan aja itu terima kasih oke terima kasih saudara bagus pertanyaannya sangat menarik saya lihat tadi mas Isten tersenyum di seberang sana senyum mas oke silahkan calon nomor urut satu untuk saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya dua menit dimulai dari sekarang terima kasih terima kasih terima kasih kakak tadi yang pertama itu tentang motivasi masuk PPI ya as I said before motivasi aku disini itu sebenarnya awalnya berangkat dari self development diri aku sendiri sih lebih kayak apa ya aku pengen aku pengen aku masuk environment ya aku nyaman kayak gitu kayak gitu I wanna develop collaboration skills aku gitu dan kayak self development dari aku sendiri tuh lebih kayak aku mau communicate better with people dalam segi language juga aku pengen lebih baik karena maksudnya bahasa Indonesia juga perlu kan terus udah kayak gitu ya lebih ini aja sih I feel like aku baru masuk kuliah mungkin itu sesuatu yang aneh diliat kalau misalkan aku nyalain Ketua PPI tapi I feel like this is the chance that I this is a chance that I should take untuk ngambil a bigger step untuk apa ya nulis sesuatu hal yang yang a big a big thing within a new chapter of my life kayak gitu lebih kayak apa ya lebih for me for me for me as a person tapi juga I wanna I wanna share that with everyone gitu loh kayak you can still develop yourself at this time kayak gitu tapi yang kayak there's no there's no limit untuk hal kayak gitu dan kayak kalau misalnya reason kenapa I didn't sign up on the first place pas dibuka I was just too distracted with the whole adjustment apa namanya kuliah kayak gitu tapi sering denger PPI and I was thinking why not jadi kayak ya kayak gitu terus the second one kultur seperti apa yang mau dibawa again a very like homey culture oke terima kasih Zara oke silahkan eh sebentar silahkan untuk calon nomor 2 2 menit dimulai dari sekarang ya terima kasih pertanyaannya Mas Bagus berbicara tentang motivasi tentu menurut saya seseorang itu akan menjadi lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang ingin dia capai jika hal-hal yang dilaksanakan itu sejalan dengan apa cita-cita besar dia ada jika diperbolehkan saya bagikan di sini saya memiliki cita-cita besar menjadi bagian dari kemajuan Indonesia dan saya bisa katakan saya sudah memulai untuk mencapai visi ini sejak dari zaman pertulian dulu saya ingin menjadi bagian perubahan di sisi sains, teknologi, dan energi baik dari sisi organisasi saya belajar berorganisasi sejak dulu masa E1 lalu ketika saya lulus saya bekerja saya bergabung di kegiatan-kegiatan organisasi yang terkait dengan cita-cita saya tersebut terutama terkait dengan perusahaan kebijakan terkait energi ya sehingga menurut saya dan untuk mencapai cita-cita besar itu saya rasa saya tidak bisa sendiri dan PPI Waheningan ini juga merupakan bagian dari jawaban atas visi besar saya mungkin sebelum terlalu jauh saya ingin ke pertanyaan kedua tentang bagaimana pandangan terhadap pandemi ini terutama dalam kultur kegiatan-kegiatan online ada satu hal yang mungkin menjadi kebutuhan di sini yaitu adalah kebutuhan terhadap kegiatan sosial sehingga saya rasa PPI Waheningan ini nanti dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial ini karena ya interaksi antar manusia di sini semakin terbatas karena pembatasan sosial sehingga kedepannya saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini terima kasih oke terima kasih kepada saudara David dan juga Zara atas pemaparan jawabannya nah untuk sesi ini masih saya buka satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya secara live boleh raise hand boleh raise hand oh ini tim belakang layar saya bilang Via ya Via silahkan Kak Via kalau ada pertanyaan oke terima kasih untuk waktu gimana Kak sudah bisa teratasi oke jadi bertanya sorry tadi karena ada teman juga yang sama-sama kita dengerin disini jadi ada suara gemak oke ini saya mewakili teman-teman saya disini ada berempat saya ingin bertanya untuk oke untuk calon kedua calon ini kandidat calon BPI untuk Zahran dan juga untuk David terkait kita mau fokus ke kita mau tanya tentang mental health kan banyak nih teman-teman karena kondisi juga COVID dan terutama juga yang baru datang kita baru datang dan langsung kayak kuliah online kemudian kita juga kuliah online banyak di ruangan apakah teman-teman Zahran dan David itu aware akan hal ini dan apakah kalian punya program terkait ya untuk apa ya membantu teman-teman kita mungkin yang dalam kondisi yang seperti ini gimana caranya untuk agak tidak mental breakdown apa gimana terima kasih oke terima kasih Kak Lulu atas pertanyaannya silahkan kepada calon nomor urut dua saya persilahkan untuk menjawab terlebih dahulu dua menit dipersilahkan dari sekarang ya terima kasih pertanyaannya Mbak Lulu ya tentu ya hampir 24 jam sehari di ruangan berukurannya mungkin rata-rata dari kita ukuran ruangannya 13 meter persegi setiap hari menatap tembok itu ya pasti akan menjadi suatu beban mental tertentu ya dan saya mendapat beberapa cerita juga bahwa ada teman-teman kita yang merasakanlah bahwa lebih mudah lelah untuk berada di suatu ya terisolasi di suatu lingkungan tertentu selama hampir satu harian sehingga ya nanti seperti yang tadi saya sampaikan mungkin ini sekalian menjawab pertanyaan dari Mas Bagus secara lebih jauh tantangan-tantangan terhadap kebutuhan sosial dari teman-teman kita sesama anggota PPUW nanti akan diusahakan untuk dipenuhi mungkin saya disini saya bisa katakan saya bukan ahlinya tapi dengan tadi salah satu visi saya adalah kolaboratif sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan baik sesama dari anggota kita mungkin ada yang memiliki kemampuan untuk bagaimana menjawab tantangan mental health tersebut ya atau mungkin berkolaborasi dengan pihak eksternal yang memang kita rasa kredibel untuk mampu memberikan masukan atau memberikan arahan tentang bagaimana menangani mental health khususnya di kondisi pandemi seperti ini ya karena saya juga menyadari bahwa kita tidak bisa main-main dengan masalah mental health ini sehingga diperlukanlah ahli yang benar-benar mengerti permasalahan dan tidak sembarangan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi mungkin masing-masing dari kita kurang lebih seperti itu jawaban dari saya terima kasih oke terima kasih David atas jawabannya sekarang langsung saja Zara dua menitnya dimulai dari sekarang ya untuk pertanyaannya aku gak bisa nge-generalize mental health itu pun apa we have different approach on how to fix those things pertama sebenarnya kalau misalnya untuk tingkat yang kita ada stress-stress sedikit untuk masalah sekolah kayak gitu I feel like social interaction is very important karena kayaknya dari kita semua kita nyadar kalau misalnya kita udah stress kita perlu keluar kita perlu ketemu orang dan itu kita bisa lalui lewat lewat PP ini sendiri misalnya lewat program-program yang udah aku propose misalnya kita bisa lewat radio itu juga kita bisa maksudnya we can adjust to make it more misalnya anonymous kalau misalnya someone is uncomfortable with sharing too much kayak gitu tapi kalau misalnya it's on on another cerita kayak gitu if you want if kalau misalnya approach-nya mau beda kita again akan nge-approach itu dengan beda lagi ngelewatin itu eksternal-eksternal yang kayak gitu kayaknya dari kita sendiri kita bukan profesional juga so we will help this person who needs help untuk reach out ke orang-orang yang benar-benar capable untuk ngebuat mereka more comfortable disini juga kayak gitu jadi we'll of course we'll discuss it with the person itself kalau misalnya mereka next mereka need the next step kita akan kita pasti akan bantu kan that's what PPI is here all about this is your second home if you need anything come reach to us then we'll help you to get those resources kayak gitu oke terima kasih wow masih ada ternyata ya yang mau bertanya tapi tenang dulu karena kalian pasti sedikit sedikit bosan ya dari tadi kayak tanya jawab tanya jawab tapi aku udah ngacung tapi aku belum ditunjuk oke saya mau review sebentar ini ini lebih membosankan sebenarnya silahkan teman-teman yang hari ini hadir untuk presensi terlebih dahulu ya teman-teman biar kita ada datanya siapa saja yang sudah hadir kemudian dalam 3 menit ini calon juga mbak calon juga ini semuanya calon juga ini terima kasih mbak jadi teman-teman ini kan 2 menit sebelum jam 9 jadi nanti dari KPU akan ada countdown silahkan operator untuk sambil diatur jadi mulai hari ini sebenarnya jam 9 karena kita tadi molor ya mulai hari ini jam 9 voting sudah bisa dimulai dan itu akan berakhir esok hari besok jam 11 siang jadi untuk teman-teman sudah bisa voting mulai malam hari ini dan ini teman-teman dari KPU sudah mengirim email ke teman-teman sekalian dan itu nanti jam 9 email tersebut akan masuk emailnya isinya apa emailnya isinya itu voter ID voter key sama link buat voting besok oke teman-teman operator apakah sudah siap countdown-nya untuk invitation-nya sudah dikirim ke email teman-teman dan nanti bisa masuk di jam 9 00 maka dari itu kita akan countdown countdown-nya dari berapa bun 10 bun ya oke dan untuk video e-voting-nya teman-teman bisa lihat di instagram ppi wakeningan nanti kita akan upload di sana bagaimana sih cara e-voting-nya oke oke 25 detik menuju jam 9 ya teman-teman 5 4 3 2 1 yeay jadi teman-teman bisa cek email masing-masing karena nanti di email teman-teman ini email yang terdaftar di database-nya ppiw silahkan di cek disitu sekali lagi saya katakan ada voters ID voters key sama link buat nyoblosnya bukan nyoblos tapi ya memilih nah nanti untuk sekali lagi untuk video bagaimana tata penggunaannya nanti akan dijelaskan bisa di cek juga di instagram ppiw wakeningan oke lanjut tanya-jawab ya ini tadi karena saya sudah memutuskan ada dua lagi silahkan kesempatannya saya berikan kepada mas Diko sama bang Dion silahkan mas Diko untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu makasih ya sudah dikasih kesempatan ya sama-sama mas Diko jadi yang ingin saya tanyain kita kan wakeningan universitas kan end research maksud saya bahkan di Belanda sekalipun world itu terkenal dengan risetnya nah menurut teman-teman ppiw sendiri itu menurut teman-teman apa sih peran kita sebagai pelajar termasuk ppiw terhadap riset itu sendiri di Indonesia dan apakah teman-teman itu punya program khusus terkait dengan peningkatan riset mungkin di Indonesia atau hal yang terkait dengan riset karena kita world itu kan terkenal dengan risetnya itu aja sih terima kasih oke terima kasih jadi sekali lagi ya wakeningan university and research bukan wakeningan university and stiker jumbo oke silahkan tadi siapa dulu ya eh saya lupa terakhir tadi siapa dulu ya David oke sekarang Zara saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Mas Diko terkait riset 2 menit dimulai dari sekarang oh ya jadi kalau misalnya ngomongin tentang research itu I have proposed that one program yang Indonesian exchange oh exchange exchange thought Indonesia exchange thought yang itu dan itu dimana we focus on apa ya discussing the current issues in Indonesia mungkin itu bukan research yang di lab atau yang seperti itu tapi it does give something towards the academic system jadi kita bukan cuma exchange thought aja sama orang Indonesia lagi tapi juga kita ngebawa orang foreigner dimana mereka punya different point of view untuk 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 issues itu sendiri gitu mungkin pasti akan beda dengan kita yang dulu udah tinggal di sana dan mereka kayak dari dari luar itu tuh kayak ya bisa bisa ngediscuss kayak gitu lah yang lebih banyak kayak gitu so ya oke cukup Zara dalam 1 menit 8 detik oke silahkan David untuk memberikan pandangannya terkait ya pertanyaan dari Mas Diko tadi sebentar saya timernya saya set dulu 2 menit mulai dari sekarang ya terima kasih pertanyaan Mas Diko ini mungkin nanti ini pertanyaan Mas Diko sangat relevan dengan visi saya saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak ada permasalahan baru dan tidak tidak ada solusi yang belum ditemukan di dunia ini sehingga sebagai mahasiswa Indonesia yang diberikan kesempatan diberikan ya sebuah keberuntungan lah kenikmatan untuk mampu merasakan berkuliah di wakeningan University and Research ini saya percaya bahwa kita disini semua ini adalah agen-agen yang dikirimkan untuk melihat seperti apa sih solusi yang sudah ditemukan disini sehingga gambaran besarnya nanti itu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di Indonesia itu kenapa pada visi saya saya juga menyebutkan bahwa PPI Waheningan ini merupakan bagian dari solusi permasalahan masyarakat mungkin ini tidak saya tidak menyatakan secara spesifik di Indonesia tapi ya gambaran besarnya permasalahan masyarakat yang saya sampaikan disini adalah permasalahan yang ada di Indonesia peran PPI Waheningan sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa Indonesia disini PPI Waheningan kita tidak bisa memaksakan untuk setiap mahasiswa Indonesia disini melakukan riset berdasarkan masalah yang ada di Indonesia tapi sebagai organisasi bisa mewadahi riset-riset apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia disini dan apa relevansinya dengan masalah yang ada di Indonesia sehingga itulah yang akan saya lakukan dalam kepengurusan saya jadi kurang lebih mengakomodasi mengkompilasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia disini dan apa relevansi dan bagaimana itu bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia terima kasih atas pertanyaan terima kasih moderator oke terima kasih teman-teman ya sebenarnya meskipun ini kenyataannya kalau di dunia nyata itu kan antara kampanye sama pemilihan itu adalah ya jeda apa namanya hari tenang gitu tapi kalau kita enggak teman-teman ini masih berlanjut boleh sambil memilih kok oke ya next ini pertanyaan terakhir kesempatan terakhir saya berikan kepada Bang Dion silahkan Bang Dion untuk memberikan pertanyaannya di sesi live Q&A ya halo semua salam kenal nama saya Dion habis ini IG IGnya Wila langsung naik followernya terima kasih ini ini sebenarnya bisa dibilang follow up dari pertanyaan bagus tadi jadi kalau maksudnya bisa bilang saya sempat tahu kalau sebenarnya kemarin itu sampai titik-titik terakhir yang mau mencalonkan bukanlah Mas David dan Mbak Zahra tiba-tiba muncul berkaitan dengan hal itu saya pribadi dan mungkin juga kawan-kawan beberapa ada yang ingin tahu saat ini kondisi Mas David dan kondisi Mbak Zahra sejauh mana mengetahui wagi Indonesia itu seperti apa kemudian mengetahui PPIW itu seperti apa sejauh mana pertanyaan ini bukanlah pertanyaan salah dan benar tetapi dari waktu 2 menit yang akan Mas dan Mbak miliki kami bisa tahu bahwa oh ternyata levelnya segini tahunnya jadi bisa saja karena waktu yang singkat tiba-tiba mencalonkan kemudian belum tahu medannya belum tahu negara mana yang akan didudukin belum tahu rakyatnya dan belum tahu semua ya mungkin seperti itu terima kasih Ibu MC oke terima kasih Bang Dion pertanyaannya sangat menyenangkan untuk menyenangkan dan menyegarkan untuk kesempatan terakhir ya silakan kepada calon nomor urut 2 saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Dion 2 menit dimulai dari sekarang ya terima kasih pertanyaannya Mas Dion ya memang tidak ideal mungkin bahwa dalam waktu yang singkat kami mencalonkan diri tapi mungkin saya bisa sampaikan bahwa niatan saya untuk mencalonkan diri itu sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu namun sekarang satu dan lain hal saya memutuskan untuk ya baru belakangan mendaftar dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sudah saya tahu dalam waktu yang tidak ideal dan tidak panjang ini ya mungkin saya mulai dari sesuatu yang agak agak teknis sedikit yang saya tahu PPI Wageningen itu didirikan 17 Agustus 87 di Wageningen ya di Kota Wageningen Gelderland Belanda lambangnya itu ada mozaik Provinsi Gelderland dan warna-warni dengan warna-warninya kurang lebih ya secara teknis dan ya beberapa hal lainnya ya mungkin diluar dari itu apa yang saya tahu mengenai kultur dari PPI Wageningen ini ya mungkin belum banyak tapi saya sudah mencoba selama beberapa waktu saya disini kurang lebih 4 bulan berinteraksi dengan teman-teman baik teman-teman sesama saya yang datang September 2020 maupun yang sebelumnya turut serta main bola bareng yang saya tahu adalah banyak pergerakan-pergerakan yang organik yang terjadi di PPI Wageningen ini saya tahu ada pengajian di lingkungan warga Indonesia di Wageningen ini yang benar-benar terbentuk secara organik dari kita dari warga Indonesia di sekitar ini begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis minat seperti sepak bola saya bergabung dan itu yang sudah berjalan secara organik bahkan tanpa perlu difasilitasi hal itu juga bisa berjalan kurang lebih mungkin dalam waktu singkat itu yang bisa saya jawab oke terima kasih saudara David langsung saja kesempatannya saya berikan kepada saudara Zahra dua menit dimulai dari sekarang oke kalau misalnya untuk aspek historinya sendiri mungkin aku nggak sebanyak yang aku tahu tapi kemarin aku sudah ngobrol-ngobrol sama pengurus PPI yang sebelumnya dan kita ngobrol-ngobrol aku nanya-nanya hal lebih ke sekarang tuh PPI lagi kayak gimana kemarin itu untuk kalau misalnya melihat dari aspek historikalnya ada kalau nggak salah itu ada ekshibisi kemarin di museum kayak gitu but because of corona I wasn't able to go there tapi kalau untuk PPI-nya sendiri aku tahu aku tahu apa namanya program-program besarnya kayak Gebiar Indonesia dan kayak yang lainnya dan kemarin juga dikasih tahu kalau misalnya ada beberapa program yang belum jalan seperti yang yang di zam-zam itu terus ada Indonesian Week dan itu sesuatu that I will consider untuk aku bawa lagi nanti ke depannya kayak gitu detailnya untuk detailnya mungkin aku belum tahu karena aku juga belum belum masuk di si strukturnya sendiri pasti itu akan di-discuss lagi nanti kalau misalnya I actually became di ketuanya dan itu akan di-discuss lagi pasti more detail information will be given to me kayak gitu terima kasih Zara dan juga David atas jawaban-jawabannya terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya saya tahu ini waktunya kita lumayan molor tapi gak apa-apa tetap acaranya harus tetap lanjut oke sesi kedua telah selesai live Q&A jadi langsung saja kita ke sesi ketiga seperti yang saya bilang tadi di sesi ketiga nanti di sesi ketiga ini akan ada tanggapan dari satu calon ke calon yang lain oke silahkan saya berikan waktu 30 detik untuk pergangan dulu lah ya pergangan dulu pergangan teman-teman nanti yang belum kalau misal ada masalah belum dapat email atau apa bisa menghubungi KPU atau bisa chat ke Mas Istan SCP atau Rizci Malihere atau Ainil Mardiyah juga boleh nanti akan kita tindak lanjuti kalau misal ada yang belum dapat email ya oke apakah kita sudah 30 detik bernafas oke selanjutnya sesi ketiga adalah tanggapan visi-misi dan juga program unggulan dari calon kedua calon untuk yang pertama saya persilakan saudara Maya Maya Zahra sebagai penanggap penanggap penanya sedangkan saudara David sebagai yang ditanyai ya oke sudah siapkan ya pertanyaannya pasti kepada saudara Mazaya Zahra satu menit untuk pertanyaan saya persiapkan persilahkan dari sekarang hai kak hai kak halo jadi dari aku sendiri dan yang lainnya kita tuh mau nanya within the first three months kira-kira kakak apa aja nih yang kayak program-program yang mau langsung di you know dalam tiga bulan kayak gitu kayak gitu yang dieksekusiin ya program yang dieksekusiin kayak gitu itu aja sih thank you thank you silahkan kepada saudara David untuk menjawab pertanyaan dari penanya silahkan ya terima kasih pertanyaannya Zahra yang pasti dalam tiga bulan kita sudah pasti akan kedatangan teman-teman baru yang nanti akan memulai perkuliahan di Februari 2021 sehingga yang perlu kita yang perlu dipastikan nanti adalah ketika mereka sampai di sini terutama apabila nanti kebijakannya masih harus masih harus ada masa karantina untuk yang baru datang dari Indonesia atau dari manapun itu yang pertama yang dipastikan adalah kebutuhan mereka terpenuhi kebutuhan secara fisiologis maupun biologis sosiologis semuanya terpenuhi baik ya mungkin ini terkesan remeh tapi yang kemarin karena kita sama-sama merasakan bagaimana kita nyampe di sini dikasih pasta sama salstomat tidak tahu menyampaikan bagaimana memanfaatkan itu ya mungkin nanti yang pasti dilakukan adalah koordinasi dengan pihak kampus apabila hal tersebut masih ada mungkin ya bagaimana paket yang nanti akan diterima oleh teman-teman kita yang datang Februari itu ya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan lidah dari lidah-lidah kita ini dan yang pasti dalam tiga bulan ini karena kita bisa bayangkan ini masih dalam suasana pandemi seperti ini yang seperti tadi saya sampaikan program-program terkait kebutuhan-kebutuhan sosial kita sesama anggota itu sudah akan saya laksanakan sehingga saya tidak ingin terlalu terlambat menunggu pandemi ini berakhir baru melaksanakan hal-hal yang terkait kebutuhan sosial dari kita sehingga ya dalam tiga bulan itu tadi yang pertama adalah penyambutan teman-teman yang datang nanti memulai perkulian Februari dan kedua ya program-program kebutuhan sosial di tengah pandemi ini yang akan saya laksanakan terima kasih ibu moderator oke terima kasih silakan Zara untuk memberikan feedback yuk mute kakak iya feedback Zara dari jawaban dari David yuk satu menit sampai sekarang thank you for the answer kak aku agree sama yang akan kakak kerjain dalam tiga bulan itu I hope it is visible gitu dan ya kayaknya gitu sih thank you oke ya silakan David untuk saudara David untuk menanggapi tanggapan tadi dipersilakan satu menit ya mungkin sedikit tambahan juga saya saya juga saya disini ya mungkin sama juga Zahra juga kemarin September juga berdatang kan dan banyak teman-teman saya yang datang September kemarin saya rasa itu suatu modal yang cukup baik lah untuk kita bisa bagaimana nanti menyambut teman-teman yang datang di Februari karena kita sudah tahu bagaimana kondisinya apa yang kira-kira kita butuhkan untuk memenuhi jika nanti masih ada kebijakan 10 hari wajib karantina mandiri sehingga bagaimana nanti caranya agar teman-teman nanti yang datang Januari atau Februari itu bisa melaksanakan karantina mandirinya dengan baik namun juga kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi sehingga nanti ya saya berharap teman-teman semua ya bisa berkontribusi memberikan masukan terhadap hal yang terdekat yang akan kita jalanin yang kita hadapi nanti terima kasih oke terima kasih wow bentar ya ini saya memang sedikit ribet karena satu orang harus multifungsi oke sekarang untuk sesi selanjutnya Zara sebagai yang ditanyain dan David sebagai yang menanyai calon penanya oke silahkan David satu menit silahkan ditanggapi tadi visi-visi atau program kerja dari Zara atau mau bertanya untuk Zara silahkan ya terima kasih Bu Moderator Hai Zara disini saya ingin bertanya kan di lingkungan kita mahasiswa Indonesia di Waheningan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan organik yang sudah terbentuk bahkan tanpa perlu difasilitasi oleh suatu organisasi bernama PPI PPI Waheningan kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan kalau bisa saya beri contoh mungkin angklung pengajian-pengajian ya bahkan ada beberapa olahraga-olahraga dan bahkan yang mungkin lingkaran-lingkaran terkecil banyak orang banyak dari kita yang sudah memiliki sirkel-sirkel tertentu lah ya untuk kegiatan masing-masing pertanyaan saya bagaimana Zara jika nanti terpilih menjadi ketua mengakomodasi pergerakan-pergerakan yang sudah terbentuk dari bawah ini ke dalam kegiatan dari kepengurusan Zahara sendiri terima kasih oke terima kasih pertanyaannya David saudara David dua menitnya bisa dimulai dari sekarang ya Nafisa saya suka memanggil Nafisa eh sorry mengantuk rupanya oke dua menit bisa dimulai dari sekarang oke thank you kak questionnya jadi kalau misalnya untuk nge-tackle itu mungkin again communication kayak gitu misalnya dari divisi-divisi kita kita bisa ngobrol lagi sama misalnya kontak person dari dari community itu kan itu easier communication dan dari situ kita bisa bantu misalnya mereka perlu fasilitas itu kita bisa kita bisa kontak-kontak orang yang berhubungan dengan itu ataupun kalau misalnya nanti ada acara kita bisa kita bisa collaborate sama mereka kayak misalnya kalau misalnya ada cup kayak gitu if it is possible again kita akan bisa ngebawa tim-tim itu atau misalnya kayak ada depot Indonesia kayak gitu kan again itu kayak masuk lagi ke apa namanya ya ke program yang tadi yang cooking class kayak gitu kayak gitu workshop kalau misalnya angklung kita kan sering ada performance kan ya kayak kita dianggap sama sekolah kayak gitu itu kita bisa panggil anak-anak angklung itu untuk tampil juga kayak gitu jadi kolaborasi itu main point dari itu ya thank you oke terima kasih silakan saudara David untuk menanggapi memberikan feedback ya terima kasih jawaban di Zara menurut saya Zara juga punya ide yang hebat lah ini untuk mampu mengakomodasi seluruh warga orang Indonesia di wagenen ini tanggapan saya yang selanjutnya ini mungkin agak sedikit ya ini agak sedikit di luar dari pertanyaan awal lah tapi mungkin masih terkait dengan niat baik Zara untuk mau mengakomodasi teman-teman Indonesia di wagenen ini bagaimana bayangan Zara ketika misalnya di tengah jalan ternyata teman-teman ini susah di 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 koordinir atau ya Zara mungkin merasa ditinggalkan sendiri mungkin seperti apa nanti tanggapan Zara ketika kondisi itu terjadi mungkin ini jangan dianggap pertanyaannya menyerang personal atau apa tapi bayangan Zara saja ketika jika kondisi itu terjadi terima kasih oke silahkan kepada Zara untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang oke kalau misalnya untuk masalah dynamic kayak gitu itu pasti akan ada karena namanya juga organisasi itu apa ya itu mungkin kalau misalnya hal-hal kayak gitu pasti aku gak akan bisa jawab sekarang karena aku gak tau exactly how the situation is tapi pasti akan ada jawabannya ada ada approach dari different angle pasti ada again improve the communication itu lagi sih pasti ketemu-ketemu lagi bukan maksudnya aku kayak dateng gitu-gitu tapi pasti akan ada solusinya untuk masalah kayak gitu I cannot say it now because I don't know how it is pasti problemnya juga beda-beda tapi we can work it out gitu maksudnya aku kan disini gak sendiri juga ada orang-orang lain mungkin mereka bisa lebih gak approach orang-orang itu daripada aku diri aku sendiri kayak gitu jadi there will always be a solution kayak gitu oke thank you Zara ini sebenarnya tadi harusnya satu menit ya karena saya mengantuk jadi mengantuk teman-teman ini untuk teman-teman sekali lagi teman-teman yang belum presensi silahkan presensi teman-teman yang belum mendapatkan email silahkan menghubungi KPU teman-teman yang masih bingung untuk bagaimana cara milih dan lain sebagainya nanti silahkan lihat Instagram dari PPIW karena nanti akan di upload di sana oke sebelum ditutup jadi saya akan persilahkan kepada masing-masing calon untuk mengajak teman-teman semuanya memilih dan juga besok datang RUA gitu ya besok RUA-nya itu akan dimulai jam 9 jadi dan votingnya masih dilakukan hari ini dan sampai besok jam 11 jadi kalau misal sekarang masih sempat ya sekarang aja daripada besok gitu kan ya silahkan saya berikan waktu untuk calon nomor urut 1 untuk memberikan kalimat ajakan untuk memilih silahkan ajak memberikan milih kamu dan juga ya besok diajak ke RUA jangan lupa silahkan halo firstly makasih udah mau datang kesini udah ngelongkan waktu on a Friday night untuk ngedengerin kita debat-debat kayak gini apa ya mudah-mudahan everyone can get the message that I'm trying to send kalau misal ada pertanyaan jangan lupa jangan-jangan segan-segan kotak aku aja if you have any further question for my mission and mission langsung di kontak aja kayak gitu so yeah I hope you have a I hope you have a good evening jangan lupa ngevote ya kayak gitu aja jangan lupa ya nomor 1 if you want ajak RUA Zara dong ajak RUA oke silahkan kepada calon nomor urut 2 untuk mengajak teman-teman memilih dan datang ke RUA saya berikan waktunya silahkan ya terima kasih Ibu moderator ya pertama saya kembali mengucapkan maaf karena saya tidak bisa menyampaikan berkenalan secara langsung dan menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi saya kedepannya untuk PPU secara langsung kepada teman-teman semua ya tapi saya harap dengan keterbatasan ini dan dibantuan teknologi yang ada saya rasa cukup untuk menyampaikan saya percaya bahwa niat yang saya ingin bawakan dan niat yang Zara bawakan juga adalah niat yang sangat baik untuk PPU ke depannya sehingga mari menggunakan hak pilih yang kita dapatkan sudah dibuka oleh KPU dan berakhir besok dan yang paling penting untuk besok juga datang ke RUA dari mulai jam 9 pagi ya kalau gak salah ya terima kasih dan seperti yang tadi Zahra katakan dan juga yang dikatakan oleh band favorit saya we can work it out akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om namo buddhaya oke terima kasih untuk calon nomor 1 dan calon nomor 2 silahkan teman-teman saya ingatkan sekali lagi boleh loh dari sekarang nge-food itu boleh jangan lupa juga datang ke RUA terima kasih sekali sudah datang di acara hearing visi misi besok kalau ke RUA kita berjumpa lagi ya besok weekend kan pasti free oke terima kasih sekali lagi saya ucapkan dari saya saya mohon maaf sekali lagi kalau misal dari saya pribadi ada salah-salah kata dan lain sebagainya saya atas nama KPU sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaftar yang sudah menjadi tim ses yang sudah bertanya dan yang sudah berpartisipasi semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya have a nice weekend wila 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 sudah ini sudah dipersilahkan pulang terima kasih KPU dan PPI yang sudah mengadakan acara ini terima kasih semuanya terima kasih ya ya ampun wila emang kita tuh ngefans banget dari tadi kita tuh kayak mau hening aja susah banget maaf ya gak bisa membalas chat kalian semuanya abis ini follower wila naik follower wila naik abis ini jadi 100 kak followernya wila ignya wila ignya apa wila ignya wila buka endorse enggak nanti cek aja itu instagram aku ya nama bekenya wila Chelsea guys ya minta maaf itu saya lupa cara mengganti nama ya zoom ya jadi ya permanen itu sepertinya cuma itu tanya ke angkita yudi yakin duit gimana cara ganti nama ini kayaknya juga masih email pk yang saya pake harus ada pknya gitu biar ketahuan LPDP ya ya 6 serdam ya 6 serdam belum berangkat bos nanti besok bos aku lupa pasportnya email pknya terima kasih teman-teman yang udah rombongan apapun individu ya ampun aku seneng banget yang datang banyak besok harus yang bareng-bareng besok sendiri-sendiri ya biar kelihatan besok ditunggu semuanya kedatangannya makasih ya teman-teman KPU ya sampai besok sama-sama Assalamualaikum 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 Assalamualaikum